Begitu perahu kecil yang diinjaknya itu terus bergoyang-goyang dan miring, Kawe Ilan sudah menggenjot tubuhnya lagi, kini meloncat ke arah perahu yang ditumpangi Mahoan. Ia maklum bahwa kalau ia tidak cepat menawan Mahoan, ia tentu akan celaka. Di darat ia tidak akan peduli akan pengeroyokan 30 orang itu, akan tetapi di air. Melawan seorang di antara mereka saja belum tentu ia menang. Mahoan tidak akan berjuluk Raja Sungai Kuning dan tidak akan menjadi kepala bajak kalau ia tidak lihai ilmu silatnya dan pandai bermain di air. Melihat tubuh gadis perkasa itu berkelebat meloncat ke arah perahunya, ia mengenal bahaya dan cepat-cepat ia melempar diri ke dalam air. Dua orang anak buahnya di perahu itu yang tidak keburu terjun menjadi korban babatan pedang Kawe Ilan dan terjungkal di air. Keadaan menjadi kacau balau. Dalam cuaca suram gelap Kawe Ilan mengamuk, meloncat dari perahu ke perahu. Namun para bajak itu sudah lebih dahulu terjun ke air dan mulailah mereka berusaha menggulingkan perahu di mana Kawe Ilan berdiri. Gadis ini tentu saja tidak mau digulingkan ke dalam air. Ia bermain loncat-loncatan dari perahu ke perahu. Akan tetapi karena perahu-perahu yang tidak dikemudikan itu berputaran dan hanyut, apalagi karena bajak-bajak menggulingkan semua perahu, akhirnya Kawe Ilan yang sudah berdiri di atas perahu yang terbalik tidak mempunyai tempat lagi untuk meloncat. Kuda hitam besar sudah terjungkal ke dalam air ketika perahu besar digulingkan. Ketika perahu terbalik yang diinjak Kawe Ilan itu tiba-tiba tenggelam, ia masih dapat meloncat ke atas dan, tak dapat dicegahnya lagi tubuhnya jatuh terbanting ke dalam air yang bergelombang. Kawe Ilan pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya setelah ia terbanting ke air. Ketika ia siuman kembali, ia mendapatkan dirinya lemas dan lumpuh kaki tangannya. Tahulah Kawe Ilan bahwa ia telah tertotok lumpuh. Tubuhnya terasa dingin dan basah. Ketika ia membuka mata, ia melihat api unggun dan ternyata ia telah berada di dalam goa besar tadi, menggeletak di atas rumput kering dan tubuhnya tidak tertutup pakaian sama sekali. Kenyataan ini membuat Kawe Ilan merasa kaget setengah mati dan cepat-cepat ia menutupkan kedua matanya lagi, pura-pura pingsan atau hampir pingsan lagi saking kagetnya. Ia tahu bahwa ia telah tertawan, dan bahwa orang telah menanggalkan semua pakaian dari tubuhnya. Kemudian ia mendengar betapa di situ terdapat banyak orang, bahkan ada suara orang berbantahan. Baru sekali ini Kawe Ilan mengenal rasa takut, maka dengan jantung berdebar ketakutan ia mendengarkan tanpa membuka matanya. Matot yang, aku tahu bahwa urusan ini adalah urusan pribadimu dan sekali lagi ku nyatakan bahwa antara nona itu dan aku tidak ada sangkut paut apa-apa. Akan tetapi kedua hal itu bukan menjadi halangan bagiku untuk mencegah terjadinya hal yang memalukan ini. Betapapun juga, kakakmu, Makiyu Suheng adalah ketua kami. Kalau sekarang engkau melakukan perbuatan hina dan rendah, bukankah hal itu berarti akan menodai nama besar Tian Leong Pang? Eh, siang kean kongcu. Sejak kapan Tian Leong Pang melarang seorang laki-laki mengambil seorang wanita yang disukanya? Engkau hendak menghalangiku, berarti engkau wiri hati dan engkau sendiri suka kepada wanita pengacau itu. Betulkah? Tidak, Matot yang, laki-laki boleh mengambil wanita mana saja yang disukainya, akan tetapi kalau wanita itu mau. Engkau merobohkannya dengan akal curang, dan hendak memaksanya secara keji. Mendiang ayahku seorang ketua Tian Leong Pang tidak pantang melakukan apa saja kecuali sikap curang dan pengecut. Kalau kau mengalahkan dia dengan kepandayanmu, maka menjadi hakmulah untuk memperlakukan orang yang kau kalahkan sesuka hatimu. Akan tetapi melihat betapa tadi dia di lawan secara licik dan sekarang hendak diperlakukan keji, sungguh sebagai seorang gagah aku tidak akan mendiamkan saja. Matot yang, agar jangan kita menjadi bahan ajakan di dunia Kang O, kau bebaskan dia. Bocah, berani engkau membuka mulut besar? Siang Kuan Li. Kau menganggap kau ini siapa dan aku ini orang macam apa bisa kau perintah sesukamu. Biarpun mendiang ayahmu pernah menjadi ketua Tian Leong Pang, akan tetapi ayahmu bukanlah sahabatku. Hanya mengingat engkau masih cucu luar Sin Seng Losu dan masih adik seperguruan tuako, kakak, Makiu, aku masih menganggapmu orang sendiri. Akan tetapi jangan kau keterlaluan karena menjadi cucu Sin Seng Losu, karena semua saudara Cap Jiliong juga tidak suka akan sepak terjangmu yang menyimpang dengan jalan mereka. Hening sejenak. Kau Ilan memandang dari balik bulu matanya dan melihat bahwa yang bertengkar adalah pemuda tampan berambut panjang dan saikong yang menawan dirinya. Tiga orang anggota Tian Leong Pang berdiri di sudut, memandang dan melihat pandang mat mereka terhadap pemuda itu, agaknya mereka ini tidak berpihak kepada si pemuda. Kau Ilan lalu menutupkan matanya kembali, menekan perasaannya yang seperti akan melesak itu, kemudian ia diam-diam mengerahkan tenaganya untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan. Akan tetapi kaki tangannya tetap lumpuh dan karena dadanya penuh hawa amarah yang hebat, sukar baginya untuk mengumpulkan hawa murni. Matot yang bicara tentang sepak terjang, bukan aku yang menyimpang, melainkan orang lain yang menyeleweng. Akan tetapi cukuplah tentang Tian Leong Pang. Kita bicara tentang perbuatanmu sekarang. Matot yang, engkau adalah seorang bekas pendeta, sedikit banyak pernah belajar tentang kebajikan. Engkau adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, sedikit banyak mengerti tentang kegagahan. Engkau adalah seorang yang sudah tua, mengapa masih menuruti nafsu minatang hendak memperkosa seorang gadis? Huh, bocah bermulut lancang. Siapa hendak memperkosa? Lancang kau menuduh orang. Engkau masih berani menyangka? Melihat keadaan nona ini. Hahaha, memang di aku telanjangi, akan tetapi aku tidak berniat memperkosanya. Melihat pandang mata anak buah Tian Leong Pang, mungkin mereka itu mempunyai niat demikian. Haha, aku sama sekali bukan hendak memperkosa, melainkan ingin menggunakan dia membantu menyempurnakan ilmu silat yang sedang ku cipta. Dia seorang gadis yang memiliki iwakang tinggi, memiliki hawa sakti yang kuat dan darah yang sehat. Dia juga telah mengacau Tian Leong Pang, maka baik sekali ku ambil semua kekuatan Im Kang dari tubuhnya. Keji! Aku tahu, Matot Yang, orang mengabarkan bahwa engkau sedang mencipta dan melatih ilmu Bichong Kun, ilmu silat menyesatkan, yang kau lengkapi dengan pukulan Tok Hia Chiang, pukulan darah beracun, akan tetapi mengapa menggunakan Im Kang seorang gadis? Hahaha, siang keanli! Kau kira akan mudah saja mencari rahasia ilmuku itu? Tidak perlu, hanya perlu kau ketahui bahwa aku perlu hawa murni dan darah gadis ini untuk ikin SWEJWE, ganti obat suci sum-sum. Sudahlah, kau pergi saja dan jangan mengganggu ku lagi. Tidak! Kalau engkau lebih dulu membebaskan Nona ini, kemudian bertanding dengannya secara jantan, biar dia kalah dan mati di tanganmu, aku siang keanli bersumpah tidak akan turut campur. Akan tetapi melihat dia ditawan dengan akal keji dan kini akan menjadi korban ilmu iblismu, aku tidak akan tinggal diam saja. Bagus! Memang anak tidak akan berbeda dengan ayahnya. Ayahmu penyeleweng dari Tianli Yong Pang, engkau pun. Tutup mulut, jangan membawa bawa nama ayah bentak siang keanli yang sudah mencabut pedangnya. Wang Tu Tai Ong Mahoan berteriak keras seperti seekor harimau terluka, mencabut pedangnya dan menyerang pemuda itu. Karena goa itu kurang luas untuk bertanding, sedangkan ia maklum akan kelihayan lawannya, pemuda yang bernama siang keanli itu lalu meloncat keluar goa dikejar oleh Mahoan. Segera terjadi pertandingan hebat di luar goa, di bawah sinar bintang-bintang di langit. Suara senjata mereka saling beradu, terdengar nyaring oleh KW Ilan yang masih berusaha menekan kemarahannya dan membebaskan diri dari totokan. Sam Su Tai, bagaimana baiknya sekarang terdengar seorang di antara tiga anggota Tianli Yong Pang berkata, Mereka bertiga masih berada di dalam goa itu, kini memandang ke arah KW Ilan dengan matlah, terbelalak penuh kagum dan gairah. Biarkan saja mereka bertempur, kata suara lain yang parau. Matot yang adalah adik kandung Pangcu, ketua, dan siang kean Kongcu adalah cucu luar lo Pangcu, bagaimana kita boleh campur tangan? Lihat, alangkah hebatnya nona ini. Hem, selagi mereka bertanding, mengapa kita sia-siakan kesempatan bagus ini? Sam Su Heng benar kata suara ketiga. Aku pun selama hidupku belum pernah melihat yang seindah ini. Aku rela nanti bima rahima toti yang atau siang kean Kongcu. Tiga orang anggota Tianli Yong Pang itu menghampiri KW Ilan dengan wajah menyeringai penuh nafsu. Sebetulnya mereka itu bukanlah kaum Jai Hwe Acak macam Cilan Saikong, bukan pula orang-orang Matu Keranjang, sungguh pun mereka juga tak dapat disebut orang baik-baik. Akan tetapi melihat keadaan KW Ilan, menyaksikan kecantikan wajah yang memang jarang bandingannya, melihat bentuk tubuh yang demikian menggairahkan, mereka tak dapat lagi menguasai hati dan menyerah kepada bujukan iblis nafsunya. Dapat dibayangkan betapa ngeri rasa hati KW Ilan ketika melihat tiga wajah yang berkeringat dengan matu berkilat-kilat seperti matu binatang kelaparan itu makin mendekatinya. Ia tidak pernah mengenal takut menghadapi ancaman maut sekalipun, akan tetapi hati kecilnya membisikkan bahwa kini ia terancam malah petaka yang jauh lebih mengerikan daripada maut sendiri. Ia sudah mengerahkan tenaga, namun perhatiannya tak dapat terkumpul bulat-bulat sehingga belum juga ia berhasil. Kedua tangan dan kakinya masih lemas, lumpuh tak bertenaga. Sam Sute, Hok Sute, kalian mundurlah. Aku sebagai Suheng kalian dan yang paling tua, biarkan aku mendekati dia lebih dulu. Ah, tidak, Suheng. Aku yang mengusulkan lebih dulu. Sam Suheng, aku yang paling muda lebih cocok dengan dia. Tiga orang murid Tianlong Pang yang hati serta pikirannya sudah hitam dan gelap kotor oleh nafsu iblis itu kini saling berebut. Dari pertengkaran mulut, mereka kini saling bertot dan agaknya mereka akan saling jotos karena sudah mulai memaki. Melihat ini K.W. Ilan maklum betapa dirinya diperebutkan oleh tiga orang manusia yang seperti anjing-anjing kelaparan itu, maka ia merasa hatinya makin berdebar gelisah, perasaannya seperti ditusuk-tusuk. Makin rusaklah pengerahan tenaga dan hawa murni di tubuhnya sehingga akhirnya ia menghela nafas dan mengeluarkan suara rintihan karena putus harapan. Tiba-tiba dari luar goa menyambar dua sinar hitam yang tepat sekali mengenai jalan darah di leher dan pinggang K.W. Ilan. Kiranya dua sinar itu adalah dua buah batu kecil yang tepat telah menotok jalan darahnya dan, seketika K.W. Ilan merasa betapa jalan darahnya pulih kembali. Kaki tangannya dapat ia gerakan dan biarpun masih kesemutan, namun ia segera melompat bangun, bagaikan kilat cepatnya ia sudah menyambar pakaiannya yang tadi ia lihat bertumpuk di sudut goa. Dengan jari-jari tangan gemetar saking lega dan girang hatinya tertolong pada detik-detik berbahaya itu, namun dengan amat cepat, K.W. Ilan mengenakan pakaiannya dan tubuhnya yang kini sudah berpakaian itu berkelebat cepat ke arah pintu goa ketika ia melihat tiga orang Tian Liong Pang berusaha lari keluar. Kejadian ini amat cepatnya. Ketika tiga orang Tian Liong Pang tadi bertengkar untuk memperebutkan K.W. Ilan, mereka tidak tahu bahwa calon korban mereka itu sudah melompat bangun dan berpakaian. Setelah akhirnya seorang di antara mereka melihat K.W. Ilan dan berteriak kaget, mereka semua menoleh dan serentak mereka kini berlomba lari ke arah pintu goa untuk menjauhkan diri dari gadis yang mereka tahu amat lihai itu. Namun tiba-tiba di depan mati mereka berkelebat bayangan orang dan tercium bau harum, tahu-tahu mereka sudah melihat K.W. Ilan menghadang di depan pintu goa dengan pedang siang bok kiam yang harum di tangan. Wajah yang cantik jelita itu tersenyum, senyum manis sekali, akan tetapi sinar matanya tajam bagaikan pedang dan dingin seperti salju. Tiga orang anggota Tian Liong Pang itu melangkah mundur dengan muka pucat dan bergidik angeri. Jalan mundur tidak ada lagi. Satu-satunya jalan keluar untuk lari telah dihadang oleh mutiara hitam. Gadis itu melihat tiga orang lawannya mundur-mundur ketakutan, kini melangkah maju pula perlahan-lahan. Ia sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata, namun pandang matanya dan senyumnya telah membayangkan ancaman yang menyeramkan, dan tiada caci maki dari mulut lebih jelas membayangkan kemarahan yang meluap-luap itu. Tiga orang yang mundur terus akhirnya sampai mepet di dinding batu gua-gua. Terpaksa mereka berhenti, saling pandang dengan muka pucat, metel, terbelalak dan tubuh menggigil. Mereka tersudut seperti tiga ekor tikus menghadapi seekor kucing yang hendak mempermainkan mereka lebih dahulu sebelum menjatuhkan terkaman maut. Tiga orang itu saking takutnya menjadi nekat. Mereka merogoh saku dan mengeluarkan senjata rahasia mereka, yaitu peluru-peluru bintang Sin Seng Piau yang menjadi senjata utama para anak buah Tian Leong Pang. Tidak semua anggota Tian Leong Pang mewarisi ilmu silat Sin Seng Losu, akan tetapi mereka semua diharuskan melatih penggunaan senjata rahasia Sin Seng Piau ini. Senjata rahasia ini bentuknya seperti bintang, kecil namun berat dan pada ujungnya yang runcing diberi racun. Seperti mendapat aba-aba saja, tiga orang itu menggerakkan tangan menyambit dengan Sin Seng Piau. Belasan buah peluru bintang ini menyambar ke arah Kwe Ilan. Namun sekali memutar Xiang Bok Yam, semua senjata itu runtuh, menancap di atas lantai atau dinding kanan kiri gadis itu. Tiga orang anak buah Tian Leong Pang itu adalah anggota-anggota tingkat terendah, kepandayan mereka masih terlalu rendah bagi Kwe Ilan. Mereka menjadi makin ketakutan dan menghamburkan senjata-senjata rahasia mereka sampai habis. Sebuah pepun tidak ada yang menyentuh pakaian Kwe Ilan. Gadis ini memperlebar senyumnya. Sambil berteriak-teriak seperti orang gila saking takut dan nekat, tiga orang itu lalu menerjang maju, memutar golok dan membacok sejadinya asal cepat dan kuat. Kwe Ilan menggerakkan pedangnya yang berkelebatan seperti kilat menyambar. Terang, terang, terang. Tiga bertang golok itu patah-patah dan yang berada di tangan mereka hanya tinggal dagangnya saja. Kembali mereka mundur-mundur sampai metet dinding dan rasa takut mereka ini memuncak. Melihat betapa gadis itu sambil tersenyum-senyum melangkah maju dengan pedang di tangan, mereka bertiga hampir menjadi gila. Lutut mereka menggigil dan akhirnya mereka tak dapat menahan diri lagi, jatuh berlutut sambil memohon-mohon ampun dan menangis. Menjijikan Kwe Ilan berkatap perlahan akan tetapi pedangnya bergerak cepat sekali sampai lenyap berubah gulungan sinar hijau menyambar-nyambar. Terdengar jeritan-jeritan menyayat hati dan ketika gadis itu melangkah keluar dari dalam goa, di bawah penerangan api unggun tampak tiga tubuh manusia bergelimpangan di atas lantai goa itu, tanpa tangan dan kaki lagi. Darah membanjir merah. Mengerikan sekali tubuh yang hanya tinggal kepala dan badan itu, kaki tangan mereka buntung dari pangkalnya. Kini tiga orang itu hanya bisa menggerak-gerakan kepala dengan mulut mengerang kesakitan dan matlah, terbelalak, masih ketakutan. Namun satu-satunya bagian tubuh yang masih dapat bergerak, kepala itu tentu takkan lama bergerak karena mereka tak mungkin dapat hidup lagi dengan darah mengalir keluar seperti pancuran itu. KW Ilan mendengar betapa di luar masih terjadi pertarungan hebat. Kini terdengar suara bersuitan keras dan ketika ia meloncat keluar dari dalam goa, ia melihat betapa pemuda tampan yang menolongnya tadi dikeroyok oleh banyak orang yang membantu Wong Hatai Ong Mahoan. Pemuda itu hebat sekali permainan pedangnya. Biarpun Mahoan mengeroyoknya dengan bantuan tujuh orang anak buahnya, namun pemuda itu masih saja menekan mereka dengan gerakan-gerakan pedang yang amat kuat. Belasan orang anak buah bajak bersuitan dan mengurung. Biarpun ilmu pedangnya hebat, pemuda itu terkurung oleh banyak sekali bajak yang rata-rata memiliki kepandaian lumayan. KW Ilan melompat, pedang siangbok yang berkelebat dan terdengarlah jerit susul menyusul di antara anak buah bajak yang mengurung. Keadaan menjadi kacau balau. KW Ilan yang merasa benci sekali kepada Mahoan, berhasil membuka jalan darah mendekati Mahoan dan langsung mengirim tikaman berantai ke arah 27 jalan darah lawan. Hayaa Mahoan terkejut sekali seperti disambar petir. Repot ia menggerakkan pedang untuk menangkis dan mengelak. Setiap tangkisan membuat pundak kanannya tergetar dan dadanya panas, sedangkan setiap lakannya hanya berselisih sedikit sekali dari sambaran pedang lawan sehingga berkali-kali ia berteriak kaget dan mencium bau harum pedang lawan yang menyeramkan hatinya. Betapapun lihaainya Mahoan, namun menghadapi ilmu pedang KW Ilan yang amat aneh, ia hanya mampu mempertahankan diri dan terhuyung-huyung mundur sambil berteriak-teriak memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk maju mengeroyok. Adapun pemuda itu sekarang juga sudah dikeroyok banyak bajak sungai, namun mereka ini bukanlah lawan si pemuda yang gagah perkasa. Sebentar saja mereka berseru kesakitan dan banyak di antara mereka yang mundur. Namun tak seorang pun terluka berat karena pemuda ini sengaja tidak mau menurunkan tangan maut. Biarpun dikeroyok banyak orang, KW Ilan mengamuk dan sudah lima orang anak buah bajak roboh tewas oleh pedangnya. KW Ilan mengeluarkan suara melengkin nyaring ketika ada empat orang bajak menubruknya dengan golok dari depan, sedangkan Mahoan meloncat mundur bersembunyi di belakang empat orang ini, agaknya hendak lari. Seketika empat orang di depannya itu menjadi lemas dan kesempatan ini dipergunakan oleh KW Ilan untuk meloncati kepala mereka mengejar Mahoan. Sebelum tubuhnya turun, pedangnya sudah menyambar ke arah leher lawan yang amat dibencinya ini. Mahoan terkejut sekali dan mengerahkan tenaga menangkis dengan pedangnya. Terang. Selaka seru Mahoan ketika pedangnya menjadi patah oleh pedang gadis itu dan pundaknya terasa sakit karena tertusuk pedang. Ia cepat menggulingkan tubuhnya ke bawah dan terus bergulingan, sedangkan para anak buahnya kembali maju menyerbu KW Ilan. Dengan demikian, kepala bajak itu tertolong dan sekali tubuhnya meloncat, ia lenyap dalam gelap. Dengan pundak berdarah Mahoan berlari cepat menuju ke sungai. Ia pikir kalau ia bisa sampai ke sungai, berarti nyawanya selamat karena sekali terjun ke air, gadis itu tentu takkan dapat mengejarnya lagi. Ia bergidi kalau mengingat betapa hebat ilmu kepandayan gadis itu dan juga menyesal mengapa ia gagal mendapatkan hawa murni Imkeng dari gadis yang sehebat itu. Diam-diam ia marah dan gemas kepada siang keanli. Hatinya girang setelah ia mendengar suara air. Sungai kuning terbentang di depan dan ia mempercepat larinya menghampiri pantai. Ia melihat di dalam gelap sesosok bayangan hitam di pantai dan dikiranya bayangan itu seorang di antara anak buahnya, maka ia menghampiri sambil berteriak, lekas sediakan perahu. Akan tetapi kata-katanya terhenti dan ia berdiri melongo, tengkuknya terasa dingin dan rambutnya berdiri satu-satu. Bayangan itu kini melangkah maju dan bukan lain adalah KW Ilan, si mutiara hitam. Gadis ini tersenyum manis dan pedang di tangannya tergetar. Wenghotai Ong Mahoan bukanlah seorang penakut. Sebagai kepala bajak yang sudah belasan tahun meraja lelah di sepanjang sungai kuning, entah sudah berapa banyaknya manusia tewas di tangannya dan ia dapat membunuh orang tanpa berkedip mata. Akan tetapi sekarang menghadapi seorang gadis yang tersenyum-senyum manis di depannya, ia memandang dengan matlah, terbelalak dan muka pucat sekali. Baru sekarang ia merasa apa yang dirasakan oleh para korbannya, rasa takut dan ngeri menghadapi bahaya maut. Akan tetapi sebagai seorang jagoan, ia segera dapat mengubah rasa takut ini menjadi kemarahan dan kenekatan. Sambil mengeluarkan suara menggereng seperti suara serigala marah, ia menerjang maju dan kedua telapak tangannya memukul berbareng dari kanan-kiri lambung. Inilah sebuah jurus di Ciong Kun dan dari kedua telapak tangannya keluar tenaga Tok Hia Chiang. Biarpun ilmu yang ganas ini belum terlatih sempurna, apalagi tenaga beracun Tok Hia Chiang belum jadi sepenuhnya, namun sudah hebat bukan main. Seorang lawan yang tanggung-tanggung saja kepandainya mungkin masih dapat menangkis atau mengelak dari pukulan, namun sukar untuk menyelamatkan diri daripada hawap pukulan yang beracun itu. Kwe Ilan menghadapi pukulan ini dengan tenang. Melihat lawannya tidak bersenjata lagi, ia pun tidak menggunakan siang bok kiam di tangannya. Dengan pengerahan tenaga dalam, tangan kirinya menyempok dan hawap pukulannya menyambut serangan lawan, kemudian kakinya menendang. Tubuh Wan Ho Tai Ong terlempar ke belakang. Kaget bukan main kepala bajak ini. Bukan hanya gadis itu dapat menahan pukulannya, bahkan secara aneh sekali kakinya sudah menendangnya sampai terjengkang beberapa meter jauhnya. Ia makin panik dan takut, lalu melompat bangun dan membalikan tubuhnya lari kembali ke tempat tadi. Setidaknya di tempat pertempuran tadi ia masih dapat mengharapkan bantuan anak buahnya, daripada menghadapi gadis setan ini sendirian saja di pinggir sungai dan jalan untuk menyelamatkan diri terjun ke air sudah ditutup oleh mutiara hitam. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan bingung hati kepala bajak ini ketika ia tiba di depan goa tadi, di situ telah sunyi, tidak ada lagi pertempuran dan tidak tampak seorang pun anggota bajak sungai. Selagi ia hendak lari lagi ke kiri, tahu-tahu ada bayangan berkelebat dan, lagi-lagi si gadis jelita telah berada di depannya. Perempuan siluman ia membentak dan dengan nekat menubruk maju dengan kedua lengan terpentang, untuk memeluk dan kalau perlu mengajak mati bersama. Tampak sinar hijau berkelebat, disusul pekik mengerikan dari kepala bajak itu dan darah menyemur keluar dari dadanya ketika Wong Hatai Ong Maho Anroboh tersungkur, mendekap dada dengan kedua tangan, berkelojotan dan tewas tak lama kemudian. Kwe Ilan berdiri memandang korbannya. Baru lenyap sekarang sinar matanya yang berkilat-kilat dan senyumnya yang dingin. Sambil menarik napas panjang ia memasukkan siang bok hyam ke dalam sarungnya. Mereka memang jahat, Wong Hatai Ong memang layak mati, akan tetapi kau terlalu ganas, dona. Kwe Ilan cepat membalikan tubuhnya. Ia melihat pemuda tampan yang rambutnya dibiarkan terurai di atas punggung itu, pemuda yang bernama Siang Kuan Li, yang tadi telah menolongnya dari bahaya yang lebih hebat daripada maut. Pemuda itu berdiri di mulut goa dan tampak gagah membelakangi sinar api unggun yang agaknya masih menyala di dalam goa itu. Teguran ini seketika mendatangkan rasa marah di hati Kwe Ilan, akan tetapi mengingat bahwa pemuda ini sudah menolongnya, ia menekan perasaan marahnya dan bertanya, suaranya ketus. Aku membunuh dia dengan sebuah tusukan, mengapa kau bilang ganas? Apalah yang kau maksudkan? Pemuda itu mengerutkan keningnya dan wajahnya yang tampan itu tampak makin sungguh-sungguh. Wong Hatai Ong sudah layak mati dan tusukan pada jantungnya sudah tepat. Yang kumaksudkan adalah pembunuhan yang kau lakukan kepada tiga orang anggota Tian Liong Pang. Mengapa kau begitu ganas membuntungkan kaki tangan mereka, membiarkan mereka menderita hebat sebelum mati? Pertanyaan yang penuh teguran ini bagi Kwe Ilan dirasakan seperti tantangan. Ia segera membusungkan dada, menegangkan leher dan memandang tajam. Hem, kulihat engkau memakai pengikat kepala dan permata kuning seperti yang dipakai Cap Ji Liong. Engkau seorang tokoh Tian Liong Pang. Apakah engkau kini hendak membalas atas kematian tiga ekor anjing di dalam goa itu? Pemuda itu memandang marah. Dua pasang netu saling pandang dan saling tentang, akan tetapi pemuda itu lebih dahulu menurunkan pandang matanya, menghela nafas dan berkata, nada suaranya penuh penyesalan. Engkau membunuh Wong Hatai Ong memang sudah sepatutnya karena dia mempunyai niat buruk terhadap dirimu. Akan tetapi tiga orang Tian Liong Pang di dalam goa itu, mengapa kau menyiksa mereka? Dan mengapa pula engkau dan temanmu memikin kacau di Tian Liong Pang ketika diadakan upacara pengangkatan ketua baru? Huh! Orang sendiri biar kotor selalu dianggap bersih. Tiga orang itu bukan manusia, mereka hanya tiga ekor anjing busuk yang patut dibunuh seratus kali. Mereka itu hendak, hendak, berbuat kurang ajar, mereka seperti anjing-anjing yang kotor. Pemuda itu menghela nafas. Ah, sudah kusangka demikian. Makin lama makin rusaklah nama Tian Liong Pang bersama rusaknya watak mereka. Ah, Nona, sekarang aku tahu mengapa kau membunuh mereka, akan tetapi tetap saja kau terlalu ganas. Membunuh dengan dorongan kebencian dan kemarahan bukanlah sikap seorang gagah. Kaui Ilan makin marah dan penasaran. Ia membanting kaki kanannya dan menghardik. Kau ini seorang tokoh Tian Liong Pang, apa kau kira seorang gagah? Apakah Tian Liong Pang perkumpulan orang gagah? Huh, kulihat dengan metu sendiri bahwa Tian Liong Pang hanyalah perkumpulan orang-orang jahat. Dalam pesta perayaan untuk mengangkat ketua baru, yang datang adalah orang-orang dari golongan hitam. Bahkan ada yang menyumbangkan 12 orang gadis culikan. Dan ketuanya diangkat dengan upacara penyembelian dan penyeraman darah anjing. Perkumpulan apa ini? Dan kau yang menjadi tokohnya masih berani bicara tentang sikap seorang gagah? Aneh sekali. Pemuda yang tadinya bersikap marah dan penuh teguran kepada Kaui Ilan, setelah menghadapi kata-kata yang pedas ini tiba-tiba saja berubah air mukanya. Ia mengerutkan keningnya, wajahnya yang tampan menjadi gelap, kemudian ia menjatuhkan diri duduk di atas tanah, menarik napas panjang berkali-kali dan mengeluh. Disalahgunakan, disalahgunakan dan ia pun menangis. Kaui Ilan tercengang menyaksikan perubahan ini. Dia sendiri memang keras hati, mau membawa kehendak sendiri dan berwata aneh, namun dia bukan seorang yang tidak mengenal budi. Melihat keadaan pemuda ini, hatinya pun menjadi lunak, dan tanpa disadarinya, ia sudah duduk pula di atas sebuah batu di depan pemuda itu, lalu berkata, Aku tidak bermaksud memaki dan menyinggungmu. Aku hanya memaki Tian Liong Pang. Biarpun kau seorang tokoh Tian Liong Pang, ku lihat engkau lain daripada mereka. Engkau sudah menolongku tadi dan budimu itu sungguh amat besar, membuat aku bersyukur dan berterima kasih sekali. Engkau sudah menentang Wong Ho Tai Ong, dan dalam keadaan terancam bahaya hebat, engkau sudah memulihkan totokan pada tubuhku dengan sambitan batu kerikil. Pemuda itu menyusut air matanya dan mengangkat muka memandang kaui Ilan. Kemudian berkata dengan suara berduka, Aku tidak peduli andai kata kau mencaci maki diriku. Dan aku tentu akan menyerangmu andai kata makianmu terhadap Tian Liong Pang tidak benar. Akan tetapi apa yang kau katakan adalah benar dan keadaan Tian Liong Pang seperti itulah yang menghancurkan hatiku. Aku rela mati untuk Tian Liong Pang, akan tetapi dengan keadaan Tian Liong Pang seperti sekarang ini, bagaimana mungkin aku membelanya? Aku malu sekali, sedih, tapi tidak berdaya. Timbul rasa suka di hati kaui Ilan terhadap pemuda ini. Ternyata pemuda ini selain memiliki ilmu kepandayan tinggi seperti telah dibuktikannya tadi dengan sambitan kerikil dan dengan sepak terjangnya dikeroyok oleh Wong Ho Tai Ong dan anak buahnya, juga memiliki kesetiaan namun tidak ikut menyeloweng seperti tokoh-tokoh lain dari perkumpulannya itu. Dengan suara halusia berkata, Dari percakapan tiga ekor anjing tadi aku mendengar bahwa kau bernama Siang Kuan Li dan menjadi cucu luar si kakek Sin Seng Losu. Seorang seperti kau ini, bagaimanakah bisa berada di tengah-tengah mereka yang kotor seperti mereka itu? Siang Kuan Li menundukkan mukanya. Nona, bagaimana aku dapat bercerita tentang keadaanku sebagai seorang di antara tokoh-tokoh dunia hitam kepada seorang gadis gagah perkasa, seorang pendekar seperti engkau ini? Pendekar? Siapa bilang aku pendekar? Ah, tidak perlu kau merendahkan diri. Kau tentulah seorang lihiap, pendekar wanita, dari perguruan tinggi yang terkenal maka kau berani menentang Tian Liong Pang. Kau hidup di dunia yang bersih, yang menjujung tinggi kegagahan, yang selalu bertindak membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan. Sebaliknya aku, aku hidup bergelimang dosa dan kejahatan, hidup di dunia kotor dan hitam. Ih, kau ngaco tidak karuhan. Siapa bilang aku pendekar? Aku sama sekali bukan seorang lihiap. Aku seorang perantau, tidak datang dari perguruan manapun juga. Guruku bukan orang terkenal, dan andai kata ku beritahukan juga engkau pasti tak pernah mendengar namanya. Aku sama sekali bukan penegak kebenaran dan keadilan, bukan pendekar, dan aku hanya bertindak menurut suara hatiku saja. Yang memusuhi aku, tentu akan ku musuhi kembali, yang baik kepadaku, tentu akan ku baiki kembali. Engkau baik kepadaku, telah menolongku, tentu saja tidak mungkin kau kuanggap musuh. Siang kuan lihi, aku ingin sekali mendengar bagaimana kau bisa terlibat dalam Tian Leong Pang. Mula-mula pemuda itu memandang kawai ilan dengan sinar maceheran dan tidak percaya, kemudian berkata perlahan, Ah, kalau begitu ada persamaan antara kita. Hanya bedanya, engkau bebas dan aku terikat. Ia meraba permata kuning yang menghias dahinya. Kemudian ia melonjorkan kakinya, duduk dengan enak dan mulai bercerita. Tian Leong Pang tadinya merupakan perkumpulan orang-orang gagah, sisa dari kerajaan HOU Hon yang telah ditaklukan oleh kerajaan Sang. Orang-orang gagah yang berjiwa patriot membentuk perkumpulan Tian Leong Pang dengan cita-cita merebut kembali wilayah HOU Hon yang sudah tertumpas musuh. Perkumpulan ini dipimpin oleh seorang muda yang gagah perkasa, yang bernama Siang Kuan Bu, putra seorang bekas Panglima Kerajaan HOU Hon. Di bawah pimpinan Siang Kuan Bu inilah para orang gagah di HOU Hon mengadakan pertempuran gerilia dan seringkali melakukan pengerong-gerongan terhadap kerajaan Sang. Karena perkumpulan ini membutuhkan banyak tenaga orang-orang gagah, tentu saja sukar untuk mengadakan penyaringan sehingga banyak pula orang-orang dari dunia hitam yang memiliki kepandaian masuk pula menjadi anggota. Di antara mereka ini terdapat seorang pelarian dari barat, bekas seorang pendeta yang bukan lain adalah Sin Seng Losu bersama puterinya yang cantik dan berkepandaian tinggi pula. Hal yang lumrah terjadilah, Siang Kuan Bu jatuh cinta kepada putri Sin Seng Losu dan kemudian mereka menikah. Dari pernikahan ini lahirlah Siang Kuan Li. Sin Seng Losu memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi sehingga ketua Tian Leong Pang, yaitu mantunya sendiri mengangkatnya sebagai guru untuk para anggota Tian Leong Pang. Dengan kedudukan ini, ditambah kenyataan bahwa dia adalah hayah mertua Siang Kuan Bu, maka Sin Seng Losu merupakan orang kedua setelah mantunya di dalam perkumpulan. Kekuasaannya tinggi dan mulailah timbul penjilat-penjilat, yaitu orang-orang dari dunia hitam yang menyelundup masuk ke dalam Tian Leong Pang. Mulailah Sin Seng Losu menyimpang daripada jalan bersih menjadi hamba nafsu dan makin tua menjadi makin gila. Orang-orang gagah yang melihat kelejala-gejala busuk mulai tumbuh dalam Tian Leong Pang menjadi marah dan tidak senang sekali. Akan tetapi oleh karena segan terhadap Siang Kuan Bu, seorang patriot sejati yang dihormat dan disegani, mereka masih dapat menahan sabar. Tentu saja, sebagai seorang yang bijaksana Siang Kuan Bu maklum pula akan keadaan ayah mertuanya yang menyeleweng dan didukung oleh banyak anggota yang berasal dari dunia hitam. Orang gagah ini menjadi serba susah. Mau ditindak, kakek itu adalah ayah mertuanya. Tidak ditindak, dapat merusak nama baik perkumpulan. Akhirnya, pada suatu hari Siang Kuan Bu berhasil merampas 13 butir permata kuning milik pembesar tinggi yang berkuasa di HOU Hon dan yang menjadi boneka kerajaan Sang, lalu menggunakan permata-permata kuning itu sebagai tanda kekuasan. Ia memilih 13 orang tokoh pimpinan Tian Leong Pang, diantaranya dia sendiri dan ayah mertuanya, ditambah 11 orang tokoh lain yang ia tahu adalah orang-orang gagah dan patriot-patriot sejati sebagai dewan pimpinan yang memakai hiasan dari permata kuning. Mereka yang memakai tanda ini berhak untuk mengambil keputusan demi kebaikan Tian Leong Pang, diantaranya berhak menghukum para anggota yang menyeleweng. Dengan adanya peraturan ini, Sin Seng Losu merasa tersudut dan tidak berani lagi melakukan penyelelengan-penyelelengan secara berterang. Akan tetapi malah petaka menimpa keluarga Siang Kuan Bu dan Tian Leong Pang pada umumnya. Ketika terjadi bentrokan dengan jagoan-jagoan kerajaan Sang, Siang Kuan Bu dan istrinya tewas dalam pertempuran hebat. Semenjak itulah kekuasaan tertinggi jatuh ke tangan Sin Seng Losu. Dan karena ilmu kepandayanya paling tinggi ditambah 12 orang muridnya yang paling ia sayang, yaitu para penjilat terdiri dari Tai Lek Kwe Imakiu dan yang lain-lain, tidak ada tokoh lain yang berani menentangnya. Bahkan satu demi satu para patriot mengundurkan diri sehingga 13 buah permata kuning terjatuh ke tangan Sin Seng Losu yang mengangkat diri menjadi ketua Tian Leong Pang. Demikianlah, Nona. Sebuah permata, yaitu bekas milik ayah, oleh Gwe Akong, kakek luar, diberikan kepadaku untuk kupakai, sedangkan yang 12 diberikan kepada para Suheng, murid Gwakong. Kep Jilio itu. Benar, kami diharuskan sumpah setia sebelum menerima permata ini, dan hal itu memang menjadi peraturan perkumpulan kami. Hening sejenak setelah pemuda itu selesai bercerita. Diam-diam Kwe Ilan merasa kasihan kepada siang ke Anli. Pemuda ini yatim piatu dan terpaksa hidup di antara orang-orang jahat dan merasa tidak berdaya karena yang mengetalai orang-orang jahat itu adalah kakek luarnya sendiri. Di samping kenyataan ini, juga ia telah bersumpah setia sebagai pemakai permata kuning, setia terhadap Tian Leong Pang yang kini berubah menjadi dunia hitam. Pantas saja pemuda ini selalu bersedih, wajahnya tak pernah berseri karena batinnya selalu tertekan. Aku seorang anggota dunia hitam, Nona. Bahkan seorang tokohnya, karena aku masih cucu luar orang pertama Tian Leong Pang. Sebetulnya tidak patut bagi seorang macam aku untuk menceritakan semua ini kepada seorang seperti Nona. Akan tetapi, aku tidak bisa diam saja melihat kau dirobohkan orang dengan care pengecut, karena itu, biarpun merupakan penghinaan terhadap perkumpulan, Aku, aku nekat turun tangan. Kwe Ilan memegang kedua tangan pemuda itu. Siang Kuan Li, kalau begitu, yang menolong aku dan berandal keluar dari sumur itu, engkau lah orangnya. Siang Kuan Li menundukkan mukanya yang menjadi merah. Aku seorang pengkhianat kotor, aku, aku akan menebus dosa, akan menanti sampai Gwe Akong kembali. Hidup bagiku sudah memuakan, lebih baik menyusul ayah dan ibu. Siang Kuan Li, mengapa seorang gagah seperti kau ini bisa mengucapkan kata-kata pengecut seperti itu? Orang yang bosan hidup dan mengharapkan kematian adalah seorang pengecut yang tidak berani menentang kesulitan hidup, demikian kata guruku. Biarpun semua orang menganggapmu sebagai seorang tokoh dunia hitam, akan tetapi aku, Kam Kwe Ilan, menganggapmu seorang sahabat yang baik dan gagah. Kam Kwe Ilan? Itukah namamu, Nona? Kwe Ilan terkejut. Karena merasa kesehan, ia sampai memperkenalkan namanya secara tak sadar. Karena sudah terlanjur, ia lalu berkata, Benar, itulah namaku. Nama julukan mutiara hitam adalah pemberian si Berandal. Si Berandal. Pemuda tampan yang datang bersamamu. Dia tampan dan lihai sekali. Di mana dia sekarang? Dia pergi mencari ibu kandungnya. Siang Kuan Li, kau tadi mengatakan bahwa kau akan menebus dosa menanti kembalinya Sin Seng Losu. Apa yang hendak kau lakukan? Dalam percakapan tadi, ketika si Nona memperkenalkan nama, pada wajah yang tampan itu tampak sedikit cahaya gembira. Akan tetapi mendengar pertanyaan itu, kembali wajahnya menjadi muram. Sejenak ia tidak menjawab, melainkan memandang ke arah pohon-pohon yang mulai tampak karena tanpa mereka sadari, Seng Malam telah mulai diusir oleh sinar matahari pagi. Kicau burung menyambut datangnya Fajar. Aku harus mengakui perbuatanku di depan mereka, harus berani menebus dosaku dan menerima hukuman. Ah, mengapa begitu? Tinggalkan saja Tian Liong Pang dan mereka yang hidup bergelimang kejahatan teriak KW Ilan penasaran. Tiba-tiba siang keanli melompat bangun. Tidak. Tak mungkin. Tian Liong Pang adalah perkumpulan yang didirikan oleh mendiang ayahku. Ayah dan ibuku telah menyerahkan nyawa mereka untuk Tian Liong Pang. Masa aku harus melarikan diri? Meninggalkan Tian Liong Pang? Tidak, KW Ilan. Aku takkan mundur biarpun harus menghadapi kematian. Tapi, orang tuamu mati untuk Tian Liong Pang dalam membela HOU Han, mereka mati sebagai pahlawan-pahlawan utama. Akan tetapi kau, kau hendak menyerahkan nyawa sebagai seorang pengkhianat Tian Liong Pang? Selagi Tian Liong Pang dikuasai orang-orang jahat, siang keanli menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Betapapun juga, masih ada sin sengolosu di situ dan kau harus ingat, dia adalah guakong, kakek luar, bagiku. Andai kata tidak ada dia, tentu aku sudah akan mengadu nyawa dengan Cap Ji Liong untuk membasmi mereka dari Tian Liong Pang. Marilah kita berdua sekarang juga menghadapi mereka. Siang keanli, kau percayalah, kita berdua akan dapat menghancurkan mereka. Kulihat kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada Cap Ji Liong. Siang keanli mengangguk. Memang, terhadap Cap Ji Liong aku tidak takut. Mereka itu terhitung suheng-suhengku sendiri karena aku pun mendapat pelajaran ilmu silat dari guakong, akan tetapi aku masih mempunyai dua orang guru yang ilmu kepandaiannya jauh lebih tinggi daripada kepandaian guakong. Siapakah mereka itu? Kwe Ilan bertanya kagum. Siang keanli menggeleng kepala. Tidak boleh kusebut, sungguhpun andai kata ku katakan juga, kau takkan mengenalnya. Agaknya antara gurumu dan guruku ada persamaan keandahan dalam hal nama ini. Kau bilang gurumu tidak terkenal sama sekali. Akan tetapi ku rasa gurumu masih jauh lebih terkenal daripada guruku yang benar-benar tak ada seorang pun mengenalnya. Tiba-tiba Siang keanli memandang ke depan dan wajahnya menegang. Kemudian ia memegang tangan Kwe Ilan, menggenggam tangan yang kecil halus itu sejenak sambil berkata, Sudahlah, Kwe Ilan. Mereka sudah datang. Selamat berpisah. Kau percayalah, pertemuan ini merupakan satu-satunya hal yang paling menyenangkan hatiku selama hidupku dan sampai mati pun aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Setelah berkata demikian, Siang keanli melepaskan pegangan tangannya dan dengan langkah lebar ia pergi meninggalkan Kwe Ilan. Kwe Ilan berdiri di depan goa dengan hati bimbang. Biarpun pemuda itu sudah dua kali menolongnya, akan tetapi pemuda itu bukan apa-apanya. Orang lain yang kebetulan bertemu di situ. Urusan pribadi pemuda itu tiada sangkut pautnya dengan dirinya. Kalau pemuda itu begitu setia kepada Tian Leong Pang dan begitu bodoh untuk menyerahkan diri minta dihukum, peduli apakah dengan dia? Berpikir demikian, Kwe Ilan juga mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Ia masih gemas kala mengingat kuda hitamnya yang hilang. Matikah kuda itu? Hanyut dan tenggelam? Ataukah terampas para bajak? Pemuda yang aneh, kembali ia berpikir tentang diri Siang keanli. Tidak mudah baginya untuk melupakan pemuda itu begitu saja. Masih ternih yang di telinganya ucapan pemuda itu ketika hendak berpisah, ucapan yang agak gemetar. Pertemuan yang paling menyenangkan hatinya selama hidupnya. Sampai mati pun pemuda itu takkan melupakannya. Hem, Kwe Ilan merasa betapa mukanya menjadi panas. Jantungnya berdebar aneh, seperti ketika Hau Lam si berandal menyatakan cinta kasihnya kepadanya di dalam sumur. Siang keanli merupakan pemuda yang aneh. Akan tetapi ada perbedaan mencolok dalam sikap mereka. Hau Lam selalu gembira dan jenaka, nakal dan lucu. Sebaliknya, Siang keanli selalu muram dan sedih. Mengenangkan Hau Lam menimbulkan kegembiraan. Mengenangkan Siang keanli menimbulkan keharuan. Akan tetapi keduanya sama baiknya. Sama tampan, sama liai dan keduanya sama amat baik kepadanya. Hau Lam sedang pergi mencari ibu kandungnya, dan Siang keanli pergi mencari maut. Ah, tidak boleh begini. Ia harus melarangnya, harus menjegahnya. Kwe Ilan lalu pergi mengejar. Siang keanli sudah tak tampak lagi bayangannya. Akan tetapi karena waktu itu matahari telah mulai muncul mengusir kegelapan, ia dapat lebih mudah mencari pemuda itu. Ia mendapatkan pemuda itu di tepi sungai Wong Ho dalam keadaan, terbelenggu kedua tangannya dan sedang dimaki-maki oleh Sin Seng Lo Sung, disaksikan oleh seorang di antara Cap Ji Leong dan seorang kakek kurus berjenggot lebat. Siang keanli hanya menundukan mukanya dengan kening berkerut, kelihatan berduka sekali. Melihat keadaan pemuda ini, darah Kwe Ilan sudah bergolak saking marahnya. Di situ hanya terdapat tiga orang Tian Leong Pang, biarpun yang seorang adalah tokoh terbesar, Sin Seng Lo Su. Andai kata Cap Ji Leong lengkap berada di situ sekalipun, ia tidak akan gentar menghadapi mereka untuk menolong Siang keanli. Pemuda itu telah dua-tiga kali menolongnya, tidak hanya menolongnya daripada bahaya maut, bahkan dari bahaya yang lebih hebat daripada maut. Sin Seng Lo Su tua bangka jahat. Hayo bebaskan Siang keanli bentaknya sambil muncul dari belakang batang pohon dengan pedang di tangan. Seorang di antara Cap Ji Leong yang memakai mutiara kuning di dahi seperti Siang keanli menoleh dan mukanya menjadi marah sekali ketika ia mengenal Kwe Ilan. Secepat kilat tangan kirinya bergerak dan pada saat yang sama Siang keanli berseru. Tio Su Heng, jangan. Nona Kam, jangan turut campur. Namun terlambat. Tiga buah Sin Seng Piau sudah menyambar ke arah tubuh Kwe Ilan, akan tetapi gadis ini menggerakkan pedang menyampok keruntuh tiga batang Sin Seng Piau sedangkan tangan kirinya sudah menyebar jarumnya ke arah anggota Cap Ji Leong itu. Orang Sitio ini cepat meloncat untuk mengelak, namun kurang cepat karena Kwe Ilan melepas jarum secara luar biasa sekali. Ia melepas dengan gerakan sekaligus, namun ternyata jarum-jarum di tangannya telah terpecah menjadi dua rombongan. Rombongan pertama menyerang cepat sekali sedangkan rombongan kedua, biarpun disambitkan dalam waktu yang sama, lebih lambat dan merupakan jarum penutup jalan keluar sehingga kemanapun juga lawan mengelak, tentu akan disambut oleh jarum-jarum rombongan kedua ini. Anggota Cap Ji Leong itu kaget namun terlambat. Pahanya tertusuk sebatang jarum yang amblas sampai tidak tampak menembus celana, kulit dan dagingnya. Seketika tubuhnya menjadi kaku dan ia roboh pingsan. Nguut, Seng. Masih untung bahwa K.W. Ilan mempunyai kegesitan yang mengagumkan dan gerakan yang aneh. Otomatis tubuhnya mencelat ke kiri sampai hampir menyentuh tanah untuk mengelak sambaran pedang yang amat luar biasa itu. Ketika ia berjungkir balik memandang, kiranya yang menyerangnya adalah orang kurus berjenggot lebat. Diam-diam K.W. Ilan terkejut juga. Gerakan pedang orang ini hebat sekali, jauh lebih hebat daripada orang-orang Cap Ji Leong. Padahal Cap Ji Leong adalah orang-orang Tian Leong Pang yang menduduki tingkat satu. Kalau begitu orang itu tentu bukan orang Tian Leong Pang. Ia memandang penuh perhatian. Orang itu tinggi kurus mukanya pucat kehijauan, tanda bahwa dia telah melatih semacam ilmu iwakang yang aneh dan dalam. Rambut dan jenggotnya awut-awutan tak terpelihara, juga kotor seperti seorang pengemis terlantar. Namun pakaiannya bukan seperti pakaian pengemis. Agaknya seorang pertapa yang sudah tidak peduli akan kebersihan dirinya lagi. Mukanya kurus tak berdaging, hanya kulit pembungkus pengkorak. Tentu usianya sudah tua sekali. Orang ini berdiri memandangnya dengan muka seperti kedok, sedikit pun tidak membayangkan perasaan sesuatu, juga mulutnya tidak mengeluarkan kata-kata. Susiok, harap jangan layani dia. Nona Kam, kau pergilah kalimat terakhir itu ditujukan kepada Kwe Ilan dengan pandang mata penuh kedukaan. Hati Kwe Ilan makin tidak tega, maka ia menghadapi kakek berpedang itu sambil mengejek, kalian bebaskan dia atau, pedangku harus bicara? Sute, adik seperguruan, kau wakili aku hajar siluman ini. Sinseng Losu berkata, Kini taulah Kwe Ilan bahwa kakek kotor ini adalah adik seperguruan Sinseng Losu, pantas saja siang keanli menyebutnya paman guru. Ia melihat betapa orang itu menggetarkan pedangnya di tangan kanan, sedangkan tangan kirinya tergetar hebat, lalu menjadi kaku dengan jari-jari membentuk cakar Garuda. Kemudian tubuh orang itu menubruk ke depan, pedangnya membabat ke arah pinggang sedangkan tangan kirinya mencakar ke arah mukanya. Sukar dikatakan mana yang lebih berbahaya, pedang itu ataukah jari-jari tangan kiri itu. Keduanya mengeluarkan angin pukulan yang bersuitan dan amat kuatnya. Sambutan Kwe Ilan atas serangan dasyat dan aneh ini tidak kalah luar biasanya. Gerakan Kwe Ilan memang aneh dan tidak terduga-duga. Bahkan sudah menjadi inti daripada ilmu silat kamsian yang bahwa setiap serangan lawan merupakan pintu yang terbuka dan merupakan kesempatan untuk dibalas serangan yang mematikan. Tanpa mempedulikan keselamatan sendiri, Kwe Ilan sudah meloncat tinggi ke atas sehingga pedang lawan lewat di bawah kedua kakinya dan berbareng pedang siang bok kiam di tangannya bergerak menyambar ke bawah membabat tangan kiri lawan yang mencakarnya tadi. Kakek itu membelalakan metu dan agaknya hanya gerakan metu ini sajalah yang menyatakan bahwa ia merasa kaget sekali karena bagian muka yang lain tetap seperti kedok. Namun ternyata ia lihai sekali. Karena tidak keburu menarik kembali lengan kirinya yang kini menjadi sasaran pedang lawan, ia segera membuang diri ke belakang sehingga roboh terlentang sambil memutar pedang di depan dada dan bergulingan. Secepat kilat ia sudah bangun kembali dan kini mereka sudah berhadapan lagi. Keduanya sama maklum bahwa lawan adalah seorang yang lihai. Namun Kwe Ilan tetap tersenyum mengejek, menanti serangan lawan. Kakek itu kini menerjang kembali sambil memutar pedang dengan gerakan dahsyat sekali. Pedangnya membacok-bacok secara bertubi, kiri kanan atas bawah, diselang-seling namun tak pernah berhenti mengikuti bayangan dan gerakan lawan. Kwe Ilan memperlihatkan kegesitannya, terus mengelak dengan sedikit miringkan tubuh sehingga pedang lawan menyambar-nyambar di samping tubuhnya, bahkan kadang-kadang kelihatan seperti sudah menyerempetnya. Makin lama makin gencar serangan aneh dan hebat ini. Pedang itu seakan-akan digerakkan oleh mesin, tak pernah berhenti menyerang dan setiap bacokan disertai tenaga dasyat. Setelah 20 jurus lewat Kwe Ilan hanya menghadapinya dengan melakan-elakan segesit burung walet. Gadis ini lalu berseru nyaring dan pedang siangbok yang berubah menjadi sinar hijau bergulung-gulung yang makin lama makin luas lingkarannya dan betapapun lawannya memutar pedang setelah lewat 50 jurus, sinar hijau mulai menggulung dan melibat sinar pedang kakek itu. Kakek ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Dia bernama Yocat, murid dari tokoh besar Siao Bin Lomo Paman Guru Sin Senglosu. Di dalam dunia hitam, ia sudah menduduki tingkat tinggi, sejajar dengan Sin Senglosu. Karenanya jarang ia bertemu tanding. Siapa kira, hari ini, selagi ia ikut dengan suhengnya itu untuk mempersiapkan tempat istirahat bagi gurunya yang akan datang berkunjung ke Yan'an, ia bertemu seorang gadis muda belia yang tidak hanya mampu menandinginya, bahkan kini mendesaknya dengan ilmu pedang yang hebat dan luar biasa, dimainkan dengan sebatang pedang kayu pula. Awu ugah hebat sekali pekek yang keluar dari dalam perut melalui kerongkongan Yocat ini, bukan seperti suara manusia lagi, dasyat dan liar, lebih mirip suara binatang buas atau suara iblis. Lebih hebat lagi, setelah mengeluarkan ilmu menggereng yang dasyat itu, Yocat terus menerjang maju dan melakukan tekanan-tekanan berat. Kawai Ilan adalah seorang gadis gemblengan yang telah mempelajari pelbagai ilmu yang aneh-aneh dengan kerongkongan yang aneh pula. Namun menghadapi Yocat yang terlatih puluhan tahun lamanya dan sudah menjadi ahli sebelum gadis ini terlahir, apalagi menghadapi ilmu hitam Kawai Houho Kang, Auman Harimau Iblis, ini, jantungnya tergetar dan tubuhnya menjigil. Gerakan pedangnya kacau dan ia terhuyung-huyung ke belakang. Ada satu hal yang menguntungkan Kawai Ilan, yaitu otaknya yang tabah dan hatinya yang tidak pernah mau kenal apa artinya takut. Kalau ia merasa takut, celakalah ia karena kelemahan orang menghadapi ilmu semacam Kawai Houho Kang itu adalah perasaan takut. Kalau hati merasa gentar, makin hebat pengaruh ilmu itu sehingga mungkin tanpa bertanding lagi orang sudah bertekuk lutut. Karena hatinya sama sekali tidak gentar, pengaruh gerengan dasyat itu sebentar saja dan Kawai Ilan sudah dapat menetapkan perasaannya lagi. Pedangnya mulai memperhebat lagi gerakannya dan dalam waktu singkat saja kembali ia telah mengurung dan mendesak. Yocat boleh jadi lihai dan banyak pengalamannya, namun menghadapi ilmu pedang tingkat tinggi yang dilatih di bawah bimbingan seorang jago wanita gila, Tentu saja ia menjadi bingung sekali, tak dapat menduga-duga bagaimana perubahan pedang itu sehingga menjadi mati kutu. Eh, budak cilik, kau kurang ajar sekali. Seruan ini keluar dari mulut Sinseng Losu yang sudah melompat ke depan dan sekali tangan kirinya bergerak, tampak sinar berkilauan menyambar ke arah Kawai Ilan. Sinar ini adalah senjata rahasia Sinseng Piau, namun jauh bedanya dengan Piau yang dilepas oleh semua anak murid Tian Liong Pang. Piau ini memang bentuknya seperti bintang, akan tetapi terbuat daripada parak berkilauan dan karena kakek ini yang menciptakan senjata rahasia itu, tentu saja Kero menggunakannya pun hebat luar biasa. Gua Kong, kakek luar, jangan terdengar siang ke Anli berseru kaget. Kawai Ilan maklum bahwa ia diserang dengan senjata rahasia. Karena ia masih menghadapi pedang yocak yang tak boleh dipandang ringan, maka perhatiannya kurang sepenuhnya terhadap datangnya serangan Sinseng Piau. Ketika ia melirik, ia kaget sekali melihat sinar-sinar berkeredepan menyambarnya dari kanan kiri bawah dan atas, sinar-sinar yang menyambar tanpa mengeluarkan bunyi akan tetapi yang kecepatannya menyilaukan mata. Selaka, Kawai Ilan berseru kaget dalam hati. Ia cepat meloncat ke belakang sambil memutar pedangnya. Namun bagaikan ada matanya, Piau-Piau perak itu melejit dan menyambar seperti gila. Ketika ia berseru keras dan meloncat tinggi, semua Piau lewat di bawah kakinya kecuali sebuah yang secara aneh telah menancap di betis kaki kirinya. Untung baginya bahwa tadi Kawai Ilan sudah bersiap-siap dan begitu merasa kakinya disambar ia telah menutup jalan darah dan mengerahkan iwakang sehingga senjata rahasia itu hanya separuhnya saja menancap di daging betisnya. Pada saat tubuhnya masih di udara, Yocat menerjang maju dengan tusukan pedangnya. Lebih hebat lagi, pada saat yang bersamaan Sin Sengolosu sudah mengerahkan Sinkang di lengan kanannya dan mengirim pukulan jarak jauh yang amat hebat dan sukar ditangkis. Awuh, heh, kau berani, berani terdengar Sin Sengolosu terengah-engah dan tubuhnya terdorong mundur dan terhuyung-huyung. Kiranya pukulannya telah ditangkis oleh kedua tangan siang kean liang terbelenggu. Melihat ini, Kawai Ilan yang tubuhnya masih di udara dan menghadapi terjangan Yocat, mengeluarkan lengking tinggi dan tiba-tiba tubuhnya bagaikan seekor ular saja menggeliat aneh di udara namun pedang lawan menyelinap di bawah ketiak kirinya, langsung ia kempit dan pedangnya sendiri menyambar ke lengan kanan lawan. Iih suara ini keluar dari mulut Yocat yang cepat melepaskan pedangnya dan menarik lengannya, namun kurang cepat sehingga lengannya dekat siku terkena serempetan pedang hingga terluka dan darahnya bercucuran. Si muka mayat ini meloncat ke belakang dan memegangi lengan kanan, agaknya khawatir kalau-kalau gadis yang perkasa itu mendesaknya dengan serangan maut. Akan tetapi Kwe Ilan menengok ke arah siang keanli yang sudah menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Guakong, kau tak boleh membunuhnya, tak boleh pemuda itu mengeluh berkali-kali. Anak keparat, cucu durhaka, hehehe, berani kau, huhuh, ku bunuh kau. Sekali meloncat, tubuh Kwe Ilan berkelebat dan ia sudah berdiri menghadang di depan siang keanli, mulutnya tersenyum dan matanya memandang kakek itu dengan penuh ancaman. Akan tetapi kekhawatirannya hilang ketika ia melihat betapa kakek itu berdiri dengan muka pucat, dengan napas senin kamis dan di ujung mulutnya menetes-netes darah segar. Diam-diam Kwe Ilan terkejut sekali dan kagum. Jelas bahwa Sin Sengolosu bukan seorang lemah. Sambitannya peluru bintang sakti tadi sudah amat berbahaya, kemudian pukulannya jarak jauh juga hebat. Mengapa sekali ditangkis oleh siang keanli, kakek itu menderita luka dalam yang tidak keringan? Sampai dimanakah tingkat kepandayan pemuda yang berkali-kali menolongnya ini? Kalian ini dua orang tua bangka yang bosan hidup. Hari ini nonamu akan mengantar kalian ke neraka. Kwe Ilan menyerbu dengan pedangnya, akan tetapi tiba-tiba lengan kirinya dipegang orang dari belakang. Ternyata siang keanli yang memegangnya dan pemuda itu berkata dengan nada sedih. Jangan, Kwe Ilan. Dan lekas kau keluarkan obat pemunah jarumu untuk suhengku. Lekaslah, harapkah sudi melihat mukaku dan menolongnya. Kwe Ilan melongo. Pemuda aneh sekali. Jelas bahwa ia diperlakukan tidak baik, mengapa masih dekat hendak menolong mereka? Akan tetapi mengingat bahwa sudah berkali-kali ia ditolong, tidak enaklah hatinya untuk menolak permintaan itu. Dengan bersungut-sungut tak puas ia mengeluarkan sebungkus kecil obat bubuk dan berkata, robek kulitnya, keluarkan jarum dan pakai obat ini pada lukanya. Siang keanli menerima bungkusan itu, memberikan kepada suhengnya. Tio suheng, kau pakailah ini. Akan tetapi suhengnya malah membuang muka dan menghardik. Tutup mulutmu, pengkhianat. Siang keanli mengerutkan keningnya lalu meletakkan bungkusan di dekat kaki suhengnya yang masih rebah tak dapat bangun. Kemudian ia menghampiri Kwe Ilan dan berkata, Nonakam, harap engkau sekarang segera pergi dari sini. Kalau sampai para suhengku datang, engkau tentu akan celaka dan aku tidak akan mampu menolongmu lagi. Kwe Ilan mengeluarkan suara mendengus di hidungnya. Huh, kau tidak takut mati, apa kau kira aku pun takut mati? Biarlah mereka membunuhku kalau mereka mampu. Nonak, Kwe Ilan, aku tidak ingin melihat kau mati karena aku. Aku pun tidak ingin melihat kau mati. Aku mau pergi kalau engkau pun mau pergi bersama meninggalkan tempat ini. Jahanam besar kau, siang keanli. Kau membuat mayat ayahmu membalik di dalam kuburnya. Berani mencinta-cintaan dengan seorang musuh perkumpulan. Hah, bocah macam apa ini sin sengolosu sudah memaki-maki lagi. Kwe Ilan, aku seorang anak Tian Liong Pang, harus tunduk dan setia. Aku sudah berdosa, biarlah aku menerima hukuman. Akan tetapi kau orang luar, kau pergilah dan jangan membuat aku mati penasaran karena kau menderita celaka. Kini Kwe Ilan menjadi marah. Dengan pedang di tangan ia membentak, siang keanli. Engkau ini pemuda macam apa begini lemah dan buta? Memang benar kau adalah orang Tian Liong Pang, Akan tetapi ayahmu dahulu adalah seorang patriot sejati, Seorang gagah yang menjunjung tinggi kebenaran dan bukan golongan orang jahat. Terhadap perkumpulan seperti ketika dipimpin ayahmu itu, Aku tidak akan merasa heran apabila engkau mengambil sikap seperti ini, bersetia sampai mati. Siang keanli, engkau melihat sikap Ciam Goan? Nah, dialah orang gagah sejati, yang melihat betapa Tian Liong Pang menjadi busuk di bawah pimpinan gua kongmu yang berjiwa kotor ini rela meninggalkan Tian Liong Pang dan kalau perlu memusuhinya. Bukan memusuhi perkumpulannya, Melainkan orang-orangnya yang menyeleweng daripada kegagahan. Siang keanli, aku tidak bisa bicara banyak dan pengetahuanku pun sedikit. Akan tetapi karenakah seorang yang sudah melepas budi berkali-kali kepadaku, aku harus membelamu dengan taruhan nyawaku. Pernah guruku bilang bahwa orang hidup tentu akhirnya mati. Akan tetapi kematian yang paling memalukan adalah kematian seorang pengecut yang tidak berani menentang kelaliman. Demi untuk kebenaran, jangankan hanya perkumpulan atau teman-teman, biar orang tua sendiri kalau perlu boleh saja dilawan. Hebat kata-kata ini, apalagi kalimat yang terakhir. Pada zaman itu, kebaktian merupakan kebajikan mutlak dan nomor satu. Tidak ada kejahatan yang buruk daripada kemurta dan anak terhadap orang tua, walaupun demi membela kebenaran. Ini hanya dapat diucapkan oleh seorang yang otaknya tidak waras. Terima kasih telah menonton!